Intro Pax Phobis Kardinal Raymond Burke mengatakan bahwa gagasan tentang adanya magisterum baru dari paus yang membutuhkan suatu teologi baru yang harus mengabaikan semua kategori lama adalah gagasan yang tidak masuk akal. Berita ini dikutip dari Lifesidenews.com tanggal 10 Januari 2020. Dalam era kebingungan di gereja sehubungan dengan masalah doktrin dan disiplin, Kardinal Burke mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan dalam The Wanderer tanggal 8 Januari bahwa umat katolik harus merujuk pada ajaran yang terkandung dalam katekismus dan magisterum gereja yang resmi. Kardinal Burke menambahkan, orang-orang terus berbicara tentang magisterum paus Franciscus. Baru-baru ini, saya berbicara dengan dua imam muda yang menyampaikan percakapan mereka dengan imam muda lainnya yang sedang belajar teologi moral. Kata mereka, Kami memiliki magisterum paus Franciscus yang benar-benar baru. Sekarang, kita harus meninggalkan semua kategori-kategori lama dan mengembangkan teologi baru agar sejalan dengan magisterum ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yang seperti ini bukanlah magisterum. Para imam dan umat awam harus memahami hal ini, katanya. Catatan redaksi mengenai masalah ini. Magisterum gereja katolik memang seharusnya menyampaikan ajaran yang konsisten dari masa ke masa sebab Rasul Paulus sendiri telah secara eksplisit mengutuk siapapun yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran sebelumnya, seperti yang tertulis dalam surat Galatia bab 1 ayat 8-9. Dalam menghadapi tantangan terhadap doktrin gereja, Kardinal Burke mengatakan bahwa para imam dan umat awam yang setia harus dipersiapkan. Satu-satunya jawaban dalam situasi yang kita hadapi saat ini adalah kembali kepada ajaran gereja yang konstan, sebagaimana yang terkandung dalam katekismus gereja katolik dan dalam pengajaran magisterial resmi gereja. Itulah yang harus menjadi acuan kita, katanya. Dia mengingatkan bahwa Paus Liberius pernah mengekskomunikasi Santo Athanasius pada abad ke-4 dengan alasan politis demi perdamaian. Pada saat itu juga, terjadi masalah kebingungan teologis akibat munculnya aliran bidat arianisme yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Pandangan sesat tersebut diterima oleh para penguasa Bizantium dan juga sebagian besar uskup. Sementara itu, Santo Athanasius adalah satu dari sangat sedikit uskup yang menentangnya. Kardinal Burke mengatakan, Santo Athanasius pada saat itu menerima keputusan menyakitkan yang ditimpakan kepadanya, namun tetap tegas dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Itulah yang perlu terjadi lagi pada masa kini. Kardinal Burke diminta untuk berkomentar tentang Papal Nuncio, Uskup Agung Christophe Pierre, yang pada sidang umum konferensi Uskup-Uskup Katolik Amerika Serikat pada bulan November lalu, menyatakan bahwa para uskup harus merenungkan dengan doa yang sungguh-sungguh, persatuan mereka dengan Paus Franciscus, dan mereka harus lebih mengenalkan dokumen Amoris Laetitia, sambil mengambil tindakan nyata untuk menjadikan magisterumnya lebih dikenal di kalangan umat. Mengenai dokumen Amoris Laetitia, di mana Kardinal Burke dan tiga kardinal lainnya telah mempertanyakannya dalam lima dubia atau keraguan yang diajukan kepada Paus pada tahun 2016, Kardinal Burke mengatakan bahwa dia yakin Paus tidak akan pernah mengeluarkan jawaban. Kardinal Carlo Cavara, Walter Brandmuller, Joachim Meissner, dan Raymond Burke mempublikasikan dubia mereka setelah Paus tidak memberikan penjelasan tentang ensikliknya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban ya atau tidak untuk menghilangkan apa yang dikatakan oleh para kardinal sebagai ketidakpastian, kebingungan, dan disorientasi di antara banyak umat beriman mengenai dokumen Amoris Laetitia. Di antara kekhawatiran yang ada adalah apakah dokumen itu akan memungkinkan para pezina atau mereka yang bercerai dan kawin lagi dapat menerima ekaristi, dan apakah tindakan yang secara intrinsik jahat seperti perzinahan dapat diubah menjadi tindakan yang secara subjektif baik berdasarkan kondisi atau niatnya. Dalam wawancara itu, Kardinal Burke mengatakan bahwa jika Paus menjawab lima dubia itu, maka semua penafsiran pastoral yang salah tentang Amoris Laetitia tidak dapat dilanjutkan lagi. Dia mengatakan bahwa pezina atau mereka yang bercerai dan kawin lagi tidak boleh menerima komuni suci. Menegaskan kembali doktrin gereja, Kardinal Burke mengatakan, ajaran Tuhan kita jelas, perkawinan tidak dapat dibatalkan, setia, dan antara satu pria dengan satu wanita. Ada pun pendampingan pastoral yang disebutkan dalam Encyclic Paus Franciscus Evangelii Gaudium, Kardinal Burke mengatakan demikian. Ketika gereja selalu menemani semua anggotanya dan berusaha membantu mereka dalam menjalani kehidupan suci, pertanyaannya adalah, kemanakah pendampingan itu harus diarahkan. Ketika Anda menemani seseorang, Anda menemani mereka ke suatu tujuan. Dan tujuan yang harus dicari adalah kesetiaan pada firman Kristus, yang berarti termasuk juga kesetiaan pada rencana Kristus bagi perkawinan, katanya. Mendampingi mereka yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang tidak teratur, seperti dalam kasus cerai dan kawin lagi, menurut Kardinal Burke berarti membantu mereka untuk tidak menerima sakramen sampai mereka dapat memperbaiki situasi mereka, yaitu sampai mereka dapat memperbaiki status kanonik mereka. Sementara itu, Kardinal Burke juga mengatakan ia tidak sependapat dengan uskup Robert McElroy dari San Diego yang mengatakan kepada sesama uskup pada November bahwa aborsi bukanlah masalah utama yang dihadapi oleh ajaran sosial katolik. Perlu diketahui bahwa suara mayoritas para uskup saat ini masih tetap mempertahankan pentingnya masalah aborsi di atas isu-isu lain seperti pemanasan global. Kardinal Burke berkata, sangat jelas bahwa aborsi adalah masalah sosial yang paling penting. Aborsi, sejak hari-hari pertama gereja, selalu dianggap sebagai dosa yang paling menyedihkan. Sambil memuji para uskup yang memilih untuk tetap mempertahankan pandangan tentang aborsi, dia berkata, kecuali kita mengembalikan rasa hormat terhadap kehidupan manusia, tidak ada ajaran tentang masalah sosial lainnya dapat memiliki dasar yang kuat. Masih dari situs yang sama, tanggal 9 Januari diberitakan, Paus memperbaharui seruan untuk fakta global yang mempromosikan humanisme baru dalam pidatonya kepada para diplomat Vatikan. Dalam dukungan terhadap globalisme yang diperbarui dan penuh antusias pada tahun 2020, Paus Francisco saat itu mengulangi seruannya bagi para pemimpin internasional dan agama-agama untuk menandatangani fakta pendidikan global pada bulan Mei di Vatikan. Dia mengatakan kepada para diplomat bahwa mengingat besarnya bahaya yang terlibat, menjadi semakin mendesak bagi orang-orang dewasa untuk tidak melepaskan tanggung jawab pendidikan mereka, tetapi untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan semangat yang lebih besar guna membimbing orang-orang muda menuju kedewasaan spiritual, kemanusiaan, dan sosial. Karena alasan ini, Paus melanjutkan, saya telah merencanakan acara tingkat dunia yang akan berlangsung pada 14 Mei mendatang dengan tema Menciptakan Kembali Kekompakan Global Dalam Masalah Pendidikan. Ketika ia meluncurkan inisiatif tersebut September tahun lalu, Paus Franciscus mengatakan bahwa Pakta Pendidikan Global diperlukan untuk mendidik kita dalam solidaritas universal dan humanisme baru. Mengutip pesan September 2019 dalam peluncuran pakta itu, Paus menjelaskan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali komitmen kami untuk dan bersama kaum muda bagi pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif, termasuk mendengarkan dengan sabar, dialog konstruktif, dan saling pengertian yang lebih baik. Belum pernah ada kebutuhan untuk menyatukan upaya dalam aliansi pendidikan yang luas seperti yang terjadi sekarang ini, untuk membentuk individu yang matang, yang mampu mengatasi perpecahan dan antagonisme, dan untuk memulihkan jalinan hubungan demi kemanusiaan yang lebih menekankan semangat persaudaraan, katanya. Mengulangi pepata favorit Hillary Clinton, dibutuhkan sebuah desa untuk membesarkan anak. Paus Franciscus menegaskan perlunya menciptakan desa pendidikan untuk menghadapi tantangan baru. Paus menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan Pakta Pendidikan Global sebagai desa yang dimaksud kita harus menempatkan manusia sebagai pusatnya, berinvestasi secara kreatif, dan bertanggung jawab dalam proyek jangka panjang yang melatih individu agar sukarela menawarkan diri mereka sendiri dalam pelayanan kepada masyarakat. Ironisnya, ketika Fatikan meluncurkan Pakta Pendidikan Global pada bulan September, Paus Franciscus justru menghilangkan referensi tentang hak prerogatif orang tua sebagai pendidik utama anak-anak mereka. Ini terjadi pada saat hak untuk bersekolah di rumah dan hak untuk bebas memilih sekolah tengah terancam. Dan ketika negara-negara di seluruh dunia memungut pajak untuk menyediakan sekolah negeri di mana tidak ada orang tua Katolik yang dapat menyekolahkan anak mereka tanpa membahayakan pendidikan iman anak-anak mereka. Dalam komentar kepada Lifesite News setelah audiensi Paus hari itu, Edward Habsburg, Duta Besar Hongaria untuk Tahta Suci, mengatakan, dalam era globalisasi, penting untuk tidak melupakan bahwa hak anak yang pertama adalah bagi ayah dan ibu mereka. Dan, hak pertama orang tua adalah mendidik anak-anak mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai mereka. Perlu digarisbawahi ucapan Paus Franciscus di sini bahwa fakta pendidikan global yang dimaksudkan akan merumuskan pendidikan yang berpusat pada manusia dan juga bertujuan untuk membangun humanisme baru. Masih belum jelas apa yang dimaksudkan sebagai humanisme baru. Tetapi, dengan mengatakan pendidikan global tersebut akan berpusat pada manusia, maka ada satu hal yang menjadi jelas. Fakta pendidikan global yang diusulkan oleh Paus Franciscus nanti sangat besar kemungkinannya akan bertabrakan dengan seluruh ajaran gereja katolik yang justru ingin menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup manusia, termasuk dalam hal pendidikan. Yang terakhir tadi, komentar dari kami, Crusader Network. Sekian dulu berita mingguan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.